Halo sahabat liputanam.com, apa kabarnya? Balik lagi di top 3 barengannya dia dan 3 info pilihan hari ini. Info pertama, pagi ini Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan tol Jakarta Cikampek atau tol Japek yang panjangnya 36,4 km. Buat kalian yang mau nyoba, ada info menarik nih. Kabarnya tol Japek akan digratiskan hingga libur tahun baru nanti. Diharapkan bisa menyediakan kapasitas tambahan untuk koridor Jakarta Cikampek. Sehingga kita harapkan ini bisa mengulai kemacetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon berkenan kepada Bapak Presiden. Hadirin sekalian, dengan demikian maka jalan tol Jakarta Cikampek 2 LOPT telah selesai diresmikan. Info selanjutnya, masih dari lingkaran Presiden. Kali ini ada putra sulungnya Gibran Raka Buming yang resmi mendaftar pada Pilkada Solo 2020 mendatang. Gibran mengaku, sang ayah telah memberikan restu, semangat, serta wejangan pada dirinya. Kira-kira gimana ya, wejangan Presiden untuk anaknya? Berikut video selengkapnya. Semua relawan yang hadir di siang hari ini. Pagi ini, kita berkumpul di sini, bukan hanya sekedar mengantar seorang Gibran untuk mendaftar. Video selengkapnya, di tesli tempat ini, kami sering tanpa waktu di sini. Jangan ada jalan pintas, semua mekanisme pantai yang harus dibuka. Jangan ada jalan pintas, semua mekanisme pantai, semua mekanisme pantai, semua mekanisme pantai, semua mekanisme pantai. Jangan ada jalan pintas, semua mekanisme pantai, semua mekanisme pantai. Jangan ada jalan pintas, semua mekanisme pantai, semua mekanisme pantai, semua mekanisme pantai. Info terakhir kita kenalan yuk sama Perdana Menteri termuda di dunia, namanya Sanamerin yang baru saja dilantik menjadi Perdana Menteri Finlandia. Usia sana kini baru menginjak 34 tahun namun diketahui sebelumnya ia pernah menduduki jabatan menteri Keren Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!